Aku datang ke sebuah desa, tapi di desa ini sesuatu yang buruk terjadi. Desa ini aneh, banyak semak-semak belukar kayak gak ada yang ngurusin tempat ini, rumah mereka udah gak layak pakai. Dan bukannya nemuin warga desa, aku mulai nemuin kepala. Kepalanya aja tanpa tubuh dari warga desanya. Wait a minute. Anjir, itu kepala. Itu, bentar lah aku salah lihat. Ini fix 100% kepala orang di dalam komposter dan... Anjir, kenapa bisa ada kepala? Oke, kita akan explore. Kesana tutup. Ah, oke sini. Kita akan explore untuk mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Astaga, astaga. Ini kenapa orang ngegantung dari atas ke bawah? Meskipun mengerikan, jujur aku penasaran sama fenomena ini dan aku memutuskan untuk explore lebih jauh lagi. Desa ini mengerikan banget, aku nemuin darah-darah berceceran, kumpulan mayat yang dimasukin ke dalam sumur, dan pemandangan-pemandangan mengerikan lainnya. Tapi disitu justru rasa penasaran ku semakin meningkat. Tentang siapa sebenarnya dalang dari semua ini. Aku nemu rumah warga yang kebetulan ada beberapa sumber makanan. Aku jalan terus sampai aku nemu sebuah mansion yang secara bentuk, itu udah aneh banget. Dia jadi bangunan yang paling besar dari bangunan warga yang lainnya. Sayangnya mansion itu kekunci. Akhirnya aku explore lagi beberapa tempat, dan di sebuah peti aku nemuin kunci yang aku yakin ini adalah kunci dari mansion itu. Dan benar aja, aku berhasil buka gerbang mansionnya. Harusnya ini tinggal tempel terus pencet kan? Iya kan? Ih, iya mau. Wah, bisa guys. Oke kita intip-intip dulu. Astaga, itu apa? Itu kepala orang? Ih ngerih. Tapi aku memuduskan untuk explore ke tempat lain karena aku takut ketinggalan sesuatu, dan aku nemuin senjata yang entah bakal kepake atau enggak, tapi aku kantongin dulu. Setelah itu baru aku lanjut untuk explore ke mansion yang tadi. Ini, anjir mencekam banget suasananya sumpah. Tapi, kenapa ada satu orang? Kan semua penduduk udah mati. Tapi ini ada satu. Oh. Don't make any noise. Oh. Why? Kenapa? Kenapa kita gak boleh bikin noise? Apakah ada sesuatu dengan mansion ini? Hmm, mengerikan. Aku akan nyalain bell-nya. Karena ini satu-satunya hal di sini. Hmm. Oke. Mudah-mudahan gak ada sesuatu yang buruk. Oke. Dia hilang. Oh no. Oh. Pertanda buruk. Run. Run. Kita lari dari apa sih? Kita, kita pasti dikejar-kejar sama yang tadi ya? Oke. Aku mulai. Oke. Aku bingung. Kita harus lari kemana? Dan kita harus... Oh no. Oke. Ada kotak merah. Aku gak... Sumpah, aku gak ngerti sama sekali. Oke. Kita masuk... Ah. Ah. No, 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 no. Gelap, 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 gelap. Aduh suara teriakannya. No, aku gak... Aaaaah. Aku kebangun dan tiba-tiba aku udah dikurung ke dalam penjara kecil kayu ini. Siapapun orang yang tadi, satu hal yang aku yakin, aku harus kabur. Dan pergi dari tempat ini menuju tempat yang lebih aman. Beberapa saat aku kebingungan. Dan tiba-tiba... Uh. 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 Pencaranya... Jebol. Oke. Em... Hello. Ada orang di sini. Kayaknya kita di dalam mansion yang tadi, aku yakin. Ini tombol apa? Hmm. Kita dapet kapak. Apple. Stick. Nice. Diari 1 by Dr. Victor. Di sana aku nemu diari dari orang yang namanya Victor. Dia adalah orang yang pernah terjebak selama 20 tahun dan sempet hampir berhasil kabur dari tempat ini. Dia bilang ada yang namanya Boiler Room. Tempat yang nantinya kita bisa manfaatin untuk kabur. Tapi kita mesti aktifin 6 tombol untuk memacu ledakan di Boiler Room. Dan hasil ledakannya adalah jalan untuk kita kabur. Tombol pertama udah aku aktifin. Dan sekarang kita mesti aktifin 5 tombol lainnya. Dan ya. Dengan kebingungan ini aku cuma coba untuk eksplor tempat ini. Dan satu hal yang bisa aku percaya yaitu adalah catatannya si Victor. Wah ini sih udah kayak tempat penyiksaan. Bukan kayak, ini pasti tempat penyiksaan. Tuh. Kalian lihat ada jebakan kaki beruang. Ini juga mesin apalah. Astaga petirnya. Nah. Ini kursi. Ini bisa kita pencet. Pencet. Oh. Ini kursi pemanas kayaknya. Tempat ini gila banget. Disini kalian bisa lihat banyak alat-alat penyiksaan. Yang aku yakin satu doang. Bebal. Adalah orang yang nyiksa para warga desa tadi. Dan bener aja. Beberapa saat kemudian aku lihat beberapa warga yang dikurung. Dan aku coba untuk bebasin mereka. Ini warga. Oh. Iya bener. Wah dia jualan juga. Oh. Anjir kaget sumpah kenapa mati. Ih jangan makan aku. Oh bukan. Astaga. Kita bebasin dulu semuanya. Ini lagi. Oke. Kalian bebas. Keluar kalian keluar. Ini. Kita nggak bisa ke atas. Oke. Kita cuma bisa ke bawah. Ini ada tangga ke bawah. Kita akan coba untuk explore lebih jauh tempat. Bentar. Villager. Ini. Villager. Oh. No no no. Ini bebas. Ah. Aduh salah jalan. Eh guys. Guys. Masuk. Astaga. Astaga. Baru aja. Nyangkut. Nyangkut. Astaga. Hampir. Kita akan cek dia di. Uh masih. Dia masih. Rasain. Huh. Dia sempet nggak mau pergi cukup lama. Dan terus jaga-jaga di depan ruanganku. Dan akhirnya aku memutuskan untuk sembunyi di dalem. Dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan akhirnya dia pergi juga. Oke. Oke. Si bebal udah pergi. Kita sekarang udah aman. Anjir. Ternyata itu namanya bebal yang ada di diarinya Victor. Dan sekarang kita harus. Oke aku akan coba untuk ke bawah. Lewat jalur sini. Karena kita lewat jalur sebelahnya tadi. Dan kayaknya dia akan balik kesana. Jadi. Oh ini ada locker. Oke. Kita akan. Oh nice. Ini bisa jadi tempat untuk kita sembunyi. Rasa-rasanya dia nggak akan lewat sini sih. Karena dia jaga di sebelah. Iya nggak sih. Aku akan coba untuk beraniin diri keluar. Kita akan cari tahu sekitaran sini. Wih. Eh. No no no. Oh my god. Ya ampun. Oke. Dia udah nggak detect aku. Nice. Kita akan makan dulu. Ya ampun. Ngapain aku? Ah. So. Satu hal yang kita tahu. Setiap aku kehilangan kesadaran. Aku bakal balik lagi ke tempat atau ke penjara ini. Dimana aku dikurung. Dan aku harus explore lagi ulang dari sini. Jadi aku coba untuk turun lagi ke bawah dengan seaman mungkin tanpa ketahuan sama si Bebal. Oke ini laboratori tapi ketutup. Aku harusnya masuk ke sana dan kita harus pencet tuas di sana. Oke ini juga ada pintunya. Mungkin kita harus injek. Nggak. Aku nggak tahu harus kayak gimana. Sumpah. Oh. Guys lihat. Nice. Aku nemuin satu tombol. Tapi bentar. Aku nggak tahu keberadaannya Bebal. Kita harus hati-hati. Yes. Finally. Ini harusnya jadinya living room sih. Yap. Nih. Oke gitu sembunyi-sembunyi. Oke. Aku sempat kebingungan. Karena ada banyak ruangan yang aku nggak tahu cara buka pintunya kayak gimana. Dan bahkan lokasi tombolnya juga bikin bingung. Tapi setelah aku explore. Aku nemu engine room. Yang lokasinya menurutku cukup mencurigakan. Dari tadi aku muter. Dan ini adalah satu-satunya tempat yang baru aku lihat. Anjir. Ya ampun. Lapa-lapa. Ini harusnya ada sesuatu. Karena aku udah dari tadi muter-muter. Kalau nggak di sini aku nggak tahu lagi. Let's place-place. Ada sesuatu. Ada sesuatu. Let's go. Nice. See. Ini dia. Tombol yang harusnya aku dari tadi. Nice. Ada valve. Oke engine room kebuka. Kita buka juga tiga tombol ini. Nice. Harusnya laboratory kebuka sekarang. Harusnya. Bener aja. Ruangan yang pada ketutup sekarang udah pada kebuka. Semua kontrolnya itu ada di engine room. Dan setelah itu. Aku memutuskan untuk lanjut. Nyari tombol yang selanjutnya. Di courtyard. Courtyard itu jadi tempat yang berbahaya. Karena berdasarkan catatannya si Victor. Tempat itu dijaga sama anjing-anjing yang tidur. Dan kita harus berusaha untuk nggak ngebangunin anjing-anjing ini. So aku udah sedia tulang di tangan kanan. Karena di catatannya si Victor ada anjing yang jaga. Dan kalau bisa jangan dibangunin. Tapi kali aja tulang bisa membantu gitu kan. Jadi aku main aman aja. Kita bawa tulang. Kayaknya tulang di kanan tanganku ini nggak sebanding sama yang itu ya. Anjir gede banget. Oke. Kita harus hati-hati. Nggak boleh bangunin sedikitpun. Siapa naruh alarm Samsung? Astaga. Siapa naruh alarm Samsung? Sumpah. Oke. Itu ada suara ledakan. Aku yakin anjingnya ngamuk. Kita harus intipin. Astaga. Kaki anjing macam apa itu? Tolong. Astaga ada dua. Anjir. Aku nggak tahu mesti kayak gimana. Oke. Kita sembunyi aja dulu. Aku bingung. Aku bingung. Aku keluar. Kayaknya bakal langsung dikejar. Dan dia nggak kesini. Oke. Dia nggak kesini. Dia lompat-lompat. Kejelas. Aduh. Aku bingung. No 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 no. Aduh. Kepalanya noleh. Oh no. Aku ketahuan. Please. Dogi. Dogi. Jangan. Dogi. Nih tulang. Tolong. Oke. Oh dia mau. Dia mau tenang. Enggak. Enggak. Aku salah paham. Ampun. Dogi. Astaga. Satu-satunya cara cuma lawan. Sini kau. Aduh. Biar wooden sword. Ini tetap bakal. Ah. No. Ah. Percobaan pertama gagal. Karena anjing yang dipelihara sama bebal itu nggak kayak yang aku bayangin. Akhirnya aku coba rusuh. Yang penting aku bisa aktifin tuas di area courtyard. Aku udah nggak tahu mesti ngapain. Kita akan langsung gas aja. Kalian lihat di kiri ada dia. Jadi di kanan harusnya kosong. Oke. Get ready. Siap-siap. Terobos. Let's go. Oke. Oh ini dia. Kita aktifin tuasnya. No. Pergi kalian. Pergi. Pergi. Setelah di courtyard selesai. Aku ke laboratori. Disini aku ngeliat orang-orang percobaannya si bebal dan tuasnya nggak susah banget untuk ditemuin. Setelah aku aktifin. Sekarang tinggal satu tuas lagi. Yaitu di attic alias di lantai atas. Berdasarkan catatannya si Victor, ada kunci yang ditaruh di antara barel-barel. Dan kunci itu ngebantu aku untuk ngeakses tuas terakhir. Oke. Ini akan jadi tempat terakhir kita untuk aktifin tuas. Dan. Oh. Oke. Nggak ada. Nggak ada. Kunci. Kunci. Yes. Ketemu kuncinya. Nice. Nice. Kita tinggal pasang dan boom. Oke. Setelah aku ke atas. Disana ada banyak hewan-hewan yang nggak tahu mungkin dijadiin bahan percobaannya sama si bebal juga. Dan mumpung ada tulang. Disana aku jinakin satu serigala untuk jadi partnerku. Yeay. Kita nggak sendirian lagi. Nice. Untuk ada tulang di barel-barel sini. Ini ada snack juga untuk. Oke. Kita akan cari daging-daging lagi. Bentar. Astaga. Aku nggak nyadar dari tadi ada dia ngintipin. Anjir. Oke. Kita akan ke bawah. Let's go. Kita akan ke boiler room. Oh no. Oh. Si bebal disana. No. Doggy. Aduh. Ya ampun. Dia malah diserang. Oh no. Stop. Dia pasti ngehit. Itu teriakannya si bebal. Kita sembunyi dulu. Oke. Oke. Aman. Boiler room. Boiler room. Oke. Ini dia. Kita harusnya pencet yang tengah. Dan terjadi ledakan. Itu di diarinya Victoria. Aku nggak ngerti juga. Di mana akan ada ledakan. Oke. Ini adalah tempat jalan kita kabur. Let's go. Sayang banget satu-satunya partner yang aku punya udah di habisin sama si bebal. Tapi akhirnya aku bisa lolos untuk sementara. Tapi masih ada rintangan yang selanjutnya. Yaitu selokan. Yap. Terowongan tadi ngebawa aku ke area selokan. Di diarinya Victor juga udah bilang kalau dia ada nyiapin peta untuk bisa lolos dari selokan ini. Disini aku bisa keluar lewat satu akses yaitu pintu tengah. Tapi mesti ngeaktifin dua tuas yang ada di bagian kanan sama bagian kiri. Atau tuas A dan tuas B. Ini full air. Ini kita nggak ada tempat nafas gitu. Oke ini harusnya jalur B. Ow. Ow. Ikan buntal. Please. Disini ada tempat nafas. Nggak ada. Fix. Cuman. Ow. Ow. Kita kehabisan nafas. Cuman tempat awal aja tempat kita nafas. Cuman. Nggak mungkin mati dong. Please. Oke. Nice. Aman. Wuh. Kita akan coba sekali lagi. Satu tarikan nafas. Aku ngasal pipa. Oh yes. Ada tempat nafas. Kita bisa nafas disini kan. Nice. Bisa. Oke. Ini pipanya kayak amaze dan aku ngasal. Wuh. Yes. Sampai. Wuh. Aktifin. Oke. Dan. Hampir ambil chest. Wuh. Emerald lagging. Wow. Please. 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 Sampai. Ini udah. Nice. Yes. Main jauh tadi aku renang. Untung nggak mati. Oke. Done. Aku berhasil lolos dari selokan itu. Dan aku ngerasa lebih baik karena nggak dikelilingin sama air lagi akhirnya. Aku bahkan mikir udah di posisi yang aman. Tapi kayaknya nggak segampang itu untuk lolos dari neraka ini. Oke. Halang rintangnya udah kelar. Sekarang kita. Wait. Wait. No. Aku nggak. Wuh. Wuh. Anjir aku nggak bisa gerak tadi sumpah. The warehouse. Aku sempet kebingungan awalnya. Karena ini nggak ada di diarinya Victor sama sekali. Tapi setelah aku jalan aku nemu sebuah peti di sana. Ada pedang netherite. Ada shield. Dan ada catatan tambahan dari Victor. So berdasarkan catatannya aku lagi ada di warehouse. Sebuah kandang para monster yang mengincar nyawaku. Dia bilang kalau di warehouse ini ada elevator yang bisa aku pakai untuk kabur. Tapi lagi-lagi dan lagi aku mesti aktifin sebuah tuas. Tapi untungnya tuasnya cuma satu dan ini satu-satunya hal yang bisa aku syukurin. Wuh. Hastaga. Nggak ada yang normal tempatnya si Bebal ini. Semuanya aneh dan ngeri. Oke. Dimana monsternya? Aku harus hati-hati. Biasanya jalan muter itu jalan yang aman. Ini. Oh no. Aduh ketahuan. Aduh. Naik. Nggak bisa naik. Naik. Aduh nggak bisa. Kem. Ah. Oke lari 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 lari. Oke ini pintu aman. Oke. Nice. Out of nowhere dia tiba-tiba diem. Ini aku nggak tahu tombol apaan. Oke. Ini ada jalan lagi. Kita akan explore asal aja oke. Ehm. Disini ada tombol kah? Aku nggak tahu aku jalan ngasal banget. Astaga. Ya ampun ada badak. Oh no 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 dia masih ngejar. Oke masuk masuk. Nice. Dia nggak bisa masuk ke sini. Oh dia nggak bisa masuk. Lewat. Oh bisa bisa. Anjir ngebag. Oh. Santai woy. Oh. Nggak bisa di hit sama sekali dia. Astaga. Kita akan terobos karena dia ada di kiri. Kita langsung ke kanan. Nice. Harusnya dia ngejar. Aku nggak mau noleh ke belakang sama sekali ya. Aku akan coba. Nekat. Siapa tahu di sini ada tombol. Oke. Ke kanan. Oke. Oke ada pintu aman. Oh. Dia nggak bisa masuk. Huh. Nice. Huh. Aku nggak tahu tombol ini. Wah. Hoki banget aku. Aku ngasal. Nice. Elevatornya kebuka. Let's go. Oke. Sekarang kita mikirin cara balik dan keluarnya. Langsung aja lari. Hehehe. Dia ada di belakang nih. Aku yakin. Aku yakin dia ada di belakang sekarang. Dan. Aku akan. Oh. No. Ternyata dia di sini. No. Ternyata ada dua. What. No 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 no. Oke. Oke. Dikit lagi. Let's. No. Oh. Ya ampun ulangnya di sini. Oke. Kita akan muter. Ini mungkin jalan muter. Nice. Sampai di tempat yang sama. Nice. Nice. Wuh. Mereka nyangkut di sana berdua. Elevator. Di mana kau. Astaga dijaga. Elevator yang dijaga. Tolong. Lari. Lari. Di mana aja yang penting. Selamat. Wuh. Astaga dari depan dia. Oke. Kita balik. Kita balik. Hah. Oke. Harusnya aku aman di sini. Oke. Mau gak mau kita tunggu dulu sampai mereka tenang dan mereka pergi dari elevatornya. Baru kita masuk. Oke. Elevator aman. Jalan di depan kosong. Kita tinggal lurus dan lompat ke tangga. Let's go. Pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti. Nice. Aku berhasil naik ke elevator. Aku aman dari para monster-monster itu. Dan ketika aku naik ke lantai atas. Disini aku nemuin kamarnya si Victor. Dan. Dan ini mulai janggal nih. Aku mulai bingung Victor ini siapa. Aku mulai penasaran apakah si Bebal ini ada hubungannya sama si Victor. Wuh. Apa ini. Ini kamarnya si Bebal. I am Bebal. I am Victor. Wait. Wait what. Bentar. Kalau ini keluarganya Victor. Terus si Bebal itu siapa. Terus Victor sama Bebal ini ada hubungan apa. Aneh anjir. Gak ngerti aku. Kita keluar aja. Sumpah bingung aku. Pasti ada sesuatu antara Victor sama Bebal. Aku yakin seriusan. Oke. Kita dijaga sama Bebal di depan. Kenapa dia diem. Halo. Victor. Bentar. Ini Victor. Hah. Oh iya. Gak ada taringnya. Victor. Ngapain dia disini. I know you. Aku bingung. Victor ini siapa. Bebal ini siapa. Tapi dari apa yang diceritain sama Victor. Bebal itu adalah bentuk dari kekejaman yang ada di dirinya Victor. Dia bisa masuk dan mengambil alih tubuhnya si Victor. Berawal dari dendam sederhana dan sekarang Bebal lagi berusaha untuk menghancurkan dunia. Agak bingung juga aku. Si Bebal ini mau menghancurkan dunia kayak gimana. Tapi ya. Satu hal yang bisa nge-stop dia. Yaitu adalah racun yang dibuat sama dokter Victor. Dia diem-diem ngebuat racun. Dan itu adalah satu-satunya cara untuk nge-stop si Bebal. Oke kita gak punya waktu lagi. Kita harus ke kanan ruangannya Victor. Lewat mana sih? Lewat sini. Gak bisa. Anjir. Nice. Ini kanan ruangannya ada yang tepat lewat sini. Oke. Oke. Mana poison? Bebal. Bentar. Astaga. Victor. Tiba-tiba detik-detik akhir Bebal mengambil alih tubuhnya si Victor. Aku yakin tadi adalah kesempatan terakhir aku bisa ngomong sama Victor. Dan aku cuma bisa ngelawan. Pakai poison ini. Dia nanya dimana poison. No boy. Gak akan. Gak akan aku kasih. Bebal. Ini poisonnya. Tapi jangan harap aku ngasih boy. Sini kalau berani kau ha? This will be more interesting. Astaga jangan bilang dia ngejar aku. Ini dia serusan ngejar. Anjir aku kira ini. Udah berakhir. Karena. Ya ampun. Sekarang gitu mesti kemana. Ah. Nice. Disini ada pintu. Let's go. Kita lari. Oke. Ini. Entah ruangan apa. Aku gak ngerti juga. TV nya hidup. Tolong. Why are you doing this? Ya. Ya bebal. Ngapain lu ngelakuin ini bebal? C'mon tobat lah bebal. To change the world you must be willing make a great sacrifice. Aduh. No. I will destroy everything you love. Astaga sih bambang jomblo apa gimana sih? Gas 2 menit. Oh. Oke ada kompas. Kita ambil. Diari 5. Victor. Aku gak ngerti apa yang akan terjadi. Kita baca dulu. You only have only one chance to avoid the gas. You will fail. It must be end. Oke. Oke ini last battle kita. Kita harus ngehindarin gas. Dan. Kalo kita gagal. Kita. Ini berakhir. You must be prepared closing that door. Let's go. Aduh aduh aduh. Run run run. Oh si beba langsung ngejar. Astaga. Kita kema. Ini kompasnya. Coba. I'll go temu. No no no. Tidak. Aku gak mau game over. Please. Please. Pusing. Tolong. Oke. Sudah normal lagi. Makan. 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 Pake darah. Let's go. Gelap lagi. Tolong. Oke. Let's go. Aku gak ngerti kompasnya kayak lawan arah. Aduh aduh aduh. Tolong. Please. Please. Uh. tolong tolong ini kayak gak hanggerku oke, tapi kita udah normal let's go, let's go kemana sih dari tadi mau muter terus kompas astagak, aku muter, tolong kita-kita mengasal aja sumpah kompasnya gak jelas, seriusan oke, ini kayaknya tempat yang baru, oke kita lurus nice, udah searah sama kompas let's go, astagak pakai ke gerbang. Tolong. Oh, nice, nice. Sudah berakhir. Let's go. Let's go di tebing. Gak bisa. Put the poison. Gimana sih? Lempar-lepar pelan. Tenang. Oke. Oke. Harusnya ini sudah berakhir. Please. Ini sudah berakhir. Oke. Bebal bahemot. Berkuranglah darah kau. It's over. Ini berakhir. Yes, kita menang. Ini jalan satu-satunya. Jadi aku ikutin jalan aja. Ini... Enggak ngerti. Kita lagi dimana. Ini fotonya siapa? Anaknya si Victor? Entahlah. Kita akan jalan di tempat ada jalan. Sorry. Sorry. Kenapa darahnya masih? Tolong. Tadi udah habis. Please. Sorap. Tolong. Please. Kapan si N-nya? Tolonglah. Oke. Dari gelap tiba-tiba aku di kerangkeng. Aku gak ngerti, sumpah. Serius, serius. Aku gak ngerti sama sekali. Apa yang terjadi? Tolong aku mau gali ke bawah. Gak bisa. Bentarkan apa? Oke. Darahnya bebal berkurang lagi. Sorry. Sorry. Mabro. 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 Kamu siapa? Diancurin. Diancurin. Tolong. Oh. Oke. Oh. Oh yes. Kita diselamatin. Oh. Tangannya Victor putus. Oh ini. Halo. Siapapun kamu. Thank you. Makasih. Anaknya Victor kah? Aku. Aku. Aku gak tau dan. Makasih banyak. Tapi aku harus pergi. Aku harus ninggalin tempat ini. Aku gak mau lagi. Berurusan sama bebal please. Ini hujan. Oke ini satu-satunya jalan. Exit. Please. Aku takut. Ini harusnya udah berakhir kan? Aneh banget tiba-tiba darahnya bebal. Naik lagi. Turun lagi. Oh yes. Exit. Ini exit. Nice. Kita perlu kunci kah? Ada peti? Enggak. Exit. It's over. Ini berakhir. Apalagi. Bambang. Kenapa si bebal ini darahnya gak habis-habis. Sumpah. Suara itu lagi. Suara itu. Ini kena. Victor. I'm sorry. Gapapa Victor. Sini Victor. Kita. Apaan di atas Victor? Astaga darahnya bebal nambah. Ya ampun Victor diambil lagi. Victor. Vic. Sadar Vic. Vic. Jangan. Jangan bilang dia ngejedotin. Gidat ke seng besi ini. Astaga. Tobat Vic. No. Aduh. Bukan banget sumpah. Jepol. Sudah gerbangku. Help. Siapapun itu tolong. Ellie. Siapa Ellie? Victor. Victor. Oh dia sadar lagi. Victor. 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 Sumpah aku gak ngerti. Victor kemana dan Ellie itu siapa. Aku gak. Aku gak dapet teka tekinya sama sekali. Tapi yang pasti kita. Harusnya udah exit sekarang. Aku udah bisa exit please. Anjir ini mengerikan banget sih. Exit please. Yes. Yes. Ichiro sakit lil. seguin Allah. Aku takit tylko. Aku takit atas makan-man אני perubah. Aku takit aku takkut. Tahuruh aku ngelad mica. Aku takit yang sengahamu ku takit sudah banget. Aku takit aku yang заметил. Aku takit ituItal cette dan aqui. Aku takit. Terima kasih.